Intro Hi guys, welcome back to my channel, tutis saja Sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan sharing ke kalian Daily routine skincare aku menggunakan Hidalabokyo Q-June yang gak disangka-sangka Ternyata bisa memperbaiki skin barrier kulit aku Nah, kalau kamu lihat video aku beberapa waktu yang lalu Aku tuh pernah nge-post tentang kulit muka aku yang lagi Bener-bener langsung muka itu merah-merah, gatel Terus kayak bentol-bentol bengkak gitu Parah banget alerginya sampai iritasi Dan itu bener-bener nightmare banget deh buat aku Pokoknya jangan sampai kejadian kayak gitu lagi Karena itu udah bener-bener Dan dari kejadian itu, aku sadar Kalau aku tuh punya kulit yang super sensitif banget Dan setelah itu, aku menjaga banget skincare Jadi aku memakai skincare as simple as possible Jadi bener-bener sesederhana Cuma pake tiga, yaitu face wash, toner, sama moisturizer Tentunya juga jangan lupa pake sunscreen ya Cuma di video kali ini, karena kita ngebahas khusus Hidalabokyo Q-June Kebetulan Hidalabokyo Q-June itu dia gak ada sunscreennya Jadi gak aku masukin, aku cuma masukin tiga aja Si face washnya, toner, sama moisturizer Jadi bener-bener simple banget rampain skincare-nya Aku sampe gak masukin serum ataupun essence Jadi ya, karena aku bener-bener ngejaga banget gitu kan Dan kebetulan si Hidalabok ini cocok Jadi yaudah aku gak mau kulit itu kenapa-kenapa lagi gitu kan Dan ternyata hasilnya setelah aku pake setahun Aku tuh baru merasa ternyata dia improve banget ke skin barrier aku Menjadi lebih kuat, jadi kulit aku tuh gak gampang ngambang Karena untuk kulit yang super sensitif kayak aku Gak cuman dari produk yang bisa men-trigger kulit sensitif Perubahan lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kulit yang sensitif Kayak aku juga baru inget ternyata waktu aku di Maroko Itu perubahan musim, dari musim dingin terus ke musim semi Pokoknya setiap bergantian musim Itu kan perubahan cuaca, perubahan lingkungan Itu berdampak banget sama kulit aku So ya, kalo kulit sensitif emang agak rewel sebenernya Jadi daily routine ini adalah daily routine yang beberapa waktu lalu aku gunakan Beberapa produknya masih aku pake sampe sekarang Tapi ada juga yang udah gak aku pake Yang pertama aku pake face washnya Dan ini salah satu face wash favorit aku Si Ultimate Moisturizing Face Wash Ini bener-bener melembabkan Dia harganya murah Cuman 30 ribuan Tapi walaupun murah, dia kualitasnya bagus banget Foamnya itu beneran fluffy, tebal, lembut Dan pas diaplikasikan ke muka tuh pokoknya jadi enak banget Dan dia walaupun dia kayak ngangkat kotoran minyak Itu bener-bener kayak bersih banget Tapi gak bikin kulit ketarik Mudahannya tetep lembar Pokoknya aku suka banget sama ini Kamu harus coba deh kalo belum pernah coba ini Ini enak banget dipakenya Yang kedua yaitu toner Nah toner disini kan si Hada Labu tuh punya dua macem ya Toner yang untuk oily skin yang warna hijau Dan juga toner yang untuk dry skin yang warna orange Nah sebenernya aku pake ini dua Dua-duanya maksudnya Jadi kalo yang oily skin ini teksturnya dia lebih ringan Lebih cepet menyerap Ini aku pakenya buat pagi hari Terus kalo yang warna orange Ini dia lebih kental dan lebih rich Aku pakenya ini malam hari Soalnya kalo malam kan dia dira pake ase Nah kulit aku walaupun berminyak Ini cepet banget mengalamin yang namanya dehidrasi Karena kalo dia kena ase tuh kekeringan kan Nah aku pake ini Ini lumayan banget mengurangi dehidrasi Sebenernya bisa juga pake ini Cuman aku lebih suka pake ini sih Dia lebih nampol gitu Aku juga pernah pake yang si orange ini pagi malam Saat kulit aku lagi butuh banget hidrasi Jadi kalo saat alergi itu Dia ada di tahap kedua Yaitu tahap pengiringan Nah itu tuh muka tuh jadi bener-bener kering banget Ketarik Nah kalo pake si ini Itu enak banget langsung menghidrasi Karena ini kan bener-bener rich banget Dialuronic acidnya Tapi kalo saat sekarang Aku cuman pake si ini Pagi sama malam Jadi masih aku pake sampe sekarang Jadi aku juga udah lama pake ini Udah setahun lebih Untuk moisturizernya Gokyujun tuh punya Ultimate Moisturizing Milk Ini yang ininya warna pink Nah ini rich banget Dia setetes aja tuh Udah bisa nyebar Untuk seluruh muka gitu kan Walaupun kandungan hyaluronic acidnya banyak Tapi dia ringan dipakenya Dan agak lama nyerapnya Jadi pas pertama kali dia aplikasi Ini ke muka tuh kayak greasy gitu Nah aku tuh gak bisa pake dia Setiap hari Dan di pagi hari Karena mukaku kan oily ya Dan entahkan apa Membuat muka aku jadi berutusan Kayaknya sih menurut aku Itu kayak overhidrasi Jadi karena dari Pembersih muka Dari tonernya Itu udah banyak Mengandung hyaluronic acid Jadi pas Si ini Kalo makanya agak kebanyakan Itu pasti jadi overhidrasi Biasanya sih aku pake ini Itu di malam hari Dan gak setiap hari Bisa 3 hari sekali Atau seminggu sekali Aku pake ini Dan makanya tuh sedikit aja Bener-bener sedikit Yang cuman set Dan aku makanya sedikit aja Bener-bener sedikit Kayak cuman setetex doang Habis itu di warm up Dan diaplikasiin ke seluruh wajah Kalo untuk pagi hari Aku pake moisturizer merk lain Dan tentunya aku cari Yang free fragrance Dan untuk selingan moisturizer Di malam hari Kadang aku juga pake Dari si HD Labo Aku pake yang perfect 3D gel Dan ini udah pernah aku review Nanti aku kantar linknya Di atas Untuk review terpisahnya Dari si perfect 3D gel 3 gel Perfect 3D gel Dan ini Bener-bener bagus banget Untuk melembabkan Kalo yang Produk yang tadi itu Mengandung 3 tipe Hyaluronic acid Sedangkan Kalo si perfect 3D gel ini Mengandung 4 tipe Hyaluronic acid Jadi bener-bener Melembabkan banget Jadi buat kalian Yang misalkan Udah terlanjur beli Hyaluronic acid Terus Kok gak cocok ya pak Malah jadi Beruntusan Mungkin Kamu kasusnya Sama kayak aku Kalo makanya terlalu banyak Dia malah Jadi overhidrasi Dan jadi beruntusan Mungkin kamu bisa Mengurangi Pemakaiannya Jangan terlalu banyak So far aku suka Dengan rangkaian Hyaluronic acid Karena selain Dia free fragrance Dia juga tidak Mengandung pewarna Tidak mengandung Alkohol Dan Dia PH nya itu Sesuai dengan kulit Jadi memiliki Tingkat iritasi Yang rendah Dan tentunya Dia gampang Dicari di supermarket Dan harganya Relatif murah So that's it Video kali ini Semoga Bermanfaat buat kalian See you on the next episode Bye Sub indo by broth3rmax